Intro Shalom saudara terkasih selamat berjumpa dalam berenungan MSC Provinsi Indonesia Semoga Anda dalam keadaan baik dan sehat selalu tentunya Dan pada hari ini kita merenungkan firman Tuhan dari Injil Yohanes Pasal 10 ayat 1 sampai 10 Dalam tema Yesus adalah pintu kepada kehidupan Pintu tempat untuk kita keluar masuk Secara resmi kita masuk ke suatu rumah melalui pintu Kita masuk ke tempat yang lain Ke suatu bangunan, ke kantor melalui pintu Pintu adalah jalan untuk menemukan Satu yang kita harapkan Yang kita tuju Dan pintu ini tentunya Tidak semua bisa masuk ke situ Apalagi Yesus Juga pernah menyatakan Kalau jalan kepada hidup yang kekal itu sempit Maka Yesus sebagai pintu Sebetulnya dia menyediakan dirinya untuk kita sekalian Untuk masuk kepadanya Firman Tuhan hari ini dia menyatakan kepada kita sekalian Sesungguhnya siapa yang masuk ke dalam kandang domba Dengan tidak melalui pintu Tetapi dengan memanjat tembok Ia adalah seorang pencuri dan seorang perampok Tetapi Siapa yang masuk melalui pintu Ia adalah seorang gembala domba Pintu adalah tempat yang resmi Ketika orang masuk tidak melalui pintu Dia lompat melalui tembok Seorang pencuri dan perampok Dan ini dia katakan Kepada orang-orang parisi Yang dianggapnya Atau yang mereka yang dikatakan sebagai pemimpin-pemimpin buta Mereka yang Sama sekali berusaha untuk menyingkirkan Yesus Karena memang mereka pencuri dan perampok Yang tidak hidup dengan lurus Yang selalu berusaha Untuk mengikat beban-beban kepada banyak orang Yang selalu berusaha Untuk membuat orang bergantung kepada mereka Padahal Yesus adalah pintu Jalan kepada kehidupan itu Bahkan dia adalah gembala Yang membawa dan menuntun kepada kehidupan Maka ketika Yesus Menyatakan akulah pintu Barang siapa masuk melalui aku Ia akan selamat Dan ia akan masuk dan keluar Dan menemukan padang rumput Pencuri datang hanya untuk mencuri dan membunuh Dan membinasakan Aku datang Supaya mereka mempunyai hidup Dan mempunyainya dalam segala kelimpahan Ketika kita masuk melalui Yesus Yang adalah pintu kepada kehidupan itu Kita menemukan kelimpahan Karena di dalam dia ada hidup Dialah kebangkitan dan hidup itu Dialah jalan kebenaran dan hidup Dialah pintu kepada kehidupan yang berlimpah Maka marilah kita menyerahkan diri kita kepadanya Agar kita pun mengalami kelimpahan hidup di dalam dia Agar kita pun mengalami sukacita di dalam dia Agar kita pun mengalami Ditembus olehnya Kiranya kebangkitan Kristus Menuntun kita kepada kehidupan Melalui dia yang adalah Jalan kebenaran dan hidup Dia yang adalah pintu Dari maut kepada hidup itu Semoga Tuhan memberkati kita sekalian Shalom Tuhan memberkati Terima kasih telah menonton! 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 Terima kasih telah menonton!